Mantan Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan saat ini menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tindak Pindana Korupsi Jakarta atau TIPIKOR. Karen telah ditetapkan menjadi tersangka oleh Kejaksaan Agung sejak Maret 2018 dan ia diduga terlibat dalam kasus dugaan terkait korupsi, terkait investasi Pertamina di Blok Beskermantagami, Australia pada tahun 2009 lalu. Selain Karen, Kejaksaan telah menetapkan tiga orang lainnya sebagai tersangka.